Untuk mengetahui informasi mengenai pemindahan Eliezer kembali ke Rutan Bareskrim, sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani di Gedung Bareskrim, Jakarta. Abel, LPSK menilai ada potensi ancaman keselamatan bagi Richard Eliezer di Lapas Salemba. Lalu bagaimana kronologi potensi ancaman yang terjadi di Lapas Salemba sehingga akhirnya Eliezer kini kembali ke Rutan Bareskrim? Ya Junus, memang kalau dikatakan ada ancaman keselamatan dan juga keamanan ini sudah disebutkan oleh LPSK sendiri dengan mempertimbangkan beberapa hal. Kalau kita lihat dari Eliezer sendiri, memang kemarin sudah dibawa ke Lapas Salemba tapi belum genap satu hari Eliezer sudah dibawa kembali ke Rutan Bareskrim untuk dilakukan penahanan begitu. Nah memang ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh LPSK melihat beberapa hal. Yang pertama adalah melihat bagaimana situasi dan juga kondisi di Lapas Salemba. Kalau LPSK sendiri menilai untuk Lapas Salemba sendiri lebih banyak penghuninya begitu daripada Rutan Bareskrim. Nah ini dianggap oleh LPSK ada ancaman-ancaman yang bisa saja terjadi kapan saja sehingga dari LPSK sendiri merekomendasikan atau meminta kembali agar Richard Eliezer bisa dilakukan masa penahanan di Rutan Bareskrim kembali. Lalu yang kedua ada lebih mudah begitu untuk LPSK bisa melakukan pengawasan dan juga perlindungan kepada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Dan yang lainnya adalah di Rutan Bareskrim ini dipandang bisa mendekatkan Richard Eliezer dengan instansi asalnya. Melihat saat ini Eliezer melakukan masa tahanan di Rutan Bareskrim dan statusnya masih menjadi anggota Polri. Meskipun pada saat ini Eliezer sedang dilakukan demosi begitu ya selama satu tahun. Nantinya jika Eliezer sudah bebas begitu maka ada persiapan-persiapan yang sudah dilakukan Eliezer pada saat ditahanan. Nah ini juga menjadi hak-hak di LPSK untuk pemenuhan hak-hak Eliezer sebagai dana sekaligus juga sebagai justice kolaborator hak-hak dasar yang meliputi keamanan lalu juga untuk rohaniawan itu juga dicoba untuk diusahakan oleh LPSK agar bisa didapatkan oleh Richard Eliezer. Memang kalau kita mundur sedikit Juno dan juga saudara kemarin dari Eliezer sudah dipindahkan ke Lapas Salemba begitu ini juga sesuai dengan rekomendasi dari LPSK yang sudah berkoordinasi begitu dengan Dijenpas dan juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemarin Eliezer datang menggunakan mobil tahanan diikuti dengan beberapa mobil dari LPSK begitu dan tidak hanya Eliezer dan juga LPSK saja yang masuk ke kawasan Rutan Salemba tapi juga ada kuasa hukum dari Richard Eliezer setelah datang memang untuk awak media tidak diperkenalkan masuk tapi pada malam hari atau sekitar sore hari dari Richard Eliezer dipindahkan kembali ke Rutan Baras Krim memang sebenarnya untuk pemindahan Eliezer atau eksekusi Eliezer dari mulai dari Rutan Baras Krim ke Rutan Salemba ini sebenarnya prosesnya ini tidak hanya satu hari saja melainkan sudah dimulai pada hari Jumat 24 Februari yang lalu ini mengurus berkas-berkas, administrasi, registrasi, dan segala macamnya tapi eksekusi bisa dilakukan pada hari Senin kemarin dan setelah hal tersebut dilakukan ternyata dari LPSK merekomendasikan kembali sesuai dengan koordinasi dengan Dijenpas dan juga dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengembalikan Eliezer ke Rutan Baras Krim Polri Baik, adanya dugaan ancaman terkait dengan overkapasitas di Lapas Salemba dan menjadi alasan dan rekomendasi dari LPSK untuk mengembalikan Richard Eliezer untuk ditahan di Rutan Baras Krim terima kasih rekan Abel Insani dari Baras Krim Mabes Polri